Assalamualaikum Hai baking and cooking lovers Selamat datang di channel youtube Resep Erlita Di video kali ini Aku akan membuat bakwan jagung Atau bergedel jagung Yang super renyah Buat teman-teman yang penasaran Apa aja sih bahan-bahannya Dan bagaimana juga sih cara buatnya Ikutin terus videonya sampai habis ya Dan jangan lupa klik tombol Subscribe dan tekan tombol loncengnya Bantu channel aku Agar semakin berkembang Terima kasih Nah langkah pertama Ini aku siapkan jagung Ini aku pakai jagung manis Yang masih ada kulitnya Ya teman-teman Kalau yang ada kulitnya seperti ini Itu jagungnya itu masih Rasanya itu masih manis Kalau tidak ada kulitnya itu Jagungnya itu kesannya Rasanya itu Apa ya namanya ya Tingkat kemanisannya itu berkurang Jadi teman-teman wajib Menggunakan jagung manis Yang masih ada kulitnya Seperti ini Nah selanjutnya Jagung manisnya ini Akan saya kupas bersih Kemudian akan saya pipil Dan ini dia ya Hasilnya setelah jagungnya Saya pipil Seperti ini Kemudian ini jagungnya Akan saya sisikan dulu Oke langkah selanjutnya Ini akan aku siapkan bumbunya Bumbunya itu terdiri dari Tiga siung bawang merah Dan Tiga siung bawang putih Ya teman-teman Ini akan saya haluskan dulu Dan langkah selanjutnya Ini aku siapkan baskom Lalu Aku masukkan jagung Yang sudah kita pipil tadi ya Kita masukkan ke dalam baskom semuanya Dan ini akan aku kasih Satu tangkai daun bawang Yang sudah saya iris halus Dan aku kasih juga Satu tangkai seledria Ini tangkai dan daunnya Digunakan semuanya Lalu saya iris halus Dan aku masukkan juga Bumbu yang tadi ya Sudah aku haluskan Lalu aku kasih Satu sendok teh garam Dua sendok teh kaldu jamur Lalu ini akan aku kasih juga Tiga sendok teh gula pasir Untuk tingkat kemanisan dan keasinan Kalian sesuaikan dengan selera kalian Aja ya Oke selanjutnya Ini akan aku aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah jika sudah tercampur rata Ini aku masukkan juga 170 gram tepung terigu protein sedang Aku menggunakan tepung segitiga Dan aku tambahin juga 50 gram tepung beras Ini yang membuat Berkedal jagung kita itu Nanti crispy ya teman-teman Dan ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah setelah semua tercampur rata Ini aku kasih juga 300 ml air putih Selanjutnya akan aku Aduk-aduk kembali Sampai semuanya tercampur rata Nah jika sudah tercampur rata Seperti ini Lalu ini akan aku kasih 1 sendok teh lada bubuk Dan 1 sendok teh baking powder Tadi baking powdernya Lupa saya video ya teman-teman Dan selanjutnya Ini kita aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur rata Dan jika sudah tercampur rata Seperti ini Lalu adonannya kita sisikan terlebih dahulu Oke selanjutnya Ini sudah aku siapkan Wajan dan minyak ya Ini minyaknya juga sudah Aku panaskan di api sedang Lalu ini aku goreng bakwannya Untuk menggoreng bakwan itu Jangan terlalu banyak ya teman-teman Dan jangan lupa juga Bakwannya itu dilebarin Atau ditipiskan Jangan menggumpal di tengah Kalau menggumpal di tengah itu Biasanya Bakwan jagungnya jadi tidak crispy Dan ini bakwannya kita goreng dengan minyak panas Dengan api sedang Jangan lupa bakwannya Kalau sudah bawahnya itu kering Jangan lupa dibalik Nah ini tips menggoreng bakwan ala saya ya Jadi bakwan jagungnya itu jangan terlalu banyak ya Memasukannya Nanti minyaknya itu masuk ke dalam adonan Bisa menyebabkan bakwannya itu tidak crispy Dan bakwannya itu nanti berminyak Jadi harus kita masukkan sedikit aja Nah ini sepertinya bakwan jagungnya sudah mulai matang ya Pokoknya jangan lupa dibolak-balik Dan baking powder yang tadi saya masukkan itu Fungsinya itu membuat si bakwannya itu jadi empuk ya teman-teman Dan warna gorengannya itu cantik seperti ini ya teman-teman Tidak gosong Warnanya itu golden brown cantik banget Jadi kalian wajib menggunakan baking powder Dan alhamdulillah bakwan jagungnya ini sudah matang Lalu kita angkat Dan kita sisikan ya Dan ulangi menggoreng bakwan jagungnya seperti ini terus ya teman-teman Sampai semuanya habis Dan alhamdulillah bakwan jagung yang super kriuk dan empuk ini sudah matang Lalu ini bisa kita sajikan di piring saji Nah ini dia bakwan jagungnya sudah saya tata di piring saji Dan tak lupa pula saya siapkan cabai rawit ya Pokoknya mantap banget teman-teman Yuk kita ecip yuk bagaimana rasa dan tekstur bakwan jagungnya Bismillahirrohmanirrohim Hmm bakwan jagungnya itu enak banget Renyah, empuk dan gurih dan manisnya itu pas banget ya teman-teman Pokoknya kalian wajib cobain resep bakwan jagung ini Gimana teman-teman mudah ya cara buatnya Sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Salam kuliner, salam sedap dan salam matahari Masak tanpa harus ribet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax